Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang lapor SPT Tahunan Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lapor SPT Tahunan penghasilan di bawah 60 juta Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah menerima bukti potong dari perusahaan kemudian teman-teman ingin melaporkan SPT teman-teman teman-teman wajib mengikuti video ini sampai selesai karena di video ini saya akan memberikan tutorialnya secara online tanpa perlu kedatang kantor pajak dan secara ini bisa dilakukan teman-teman menggunakan handphone Nah baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah baik teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki aplikasi browser pada handphone teman-teman disini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai sarana untuk pelaporan SPT Tahunan Nah dan bagi teman-teman saya sarankan juga menggunakan Google Chrome supaya untuk caranya sama ya Baik teman-teman kita langsung saja buka pada bagian Google Chrome disini silakan teman-teman untuk cari saja DJP Online ya Nah disini silakan teman-teman untuk masuk atau klik pada bagian DJP Online Nah baik teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini Sudahkah Anda melakukan pemadanan NIC terhadap NPP Nah baik teman-teman disini pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah melakukan pemadanan NIC terhadap NPP supaya nantinya data teman-teman akan diintegrasi terhadap KTP Jadi untuk kedepannya NPP itu akan digandikan dengan KTP tapi teman-teman wajib melakukan pemadanan Nah bagaimana cara untuk melakukan pemadanan ini teman-teman bisa untuk melihat tutorialnya di channel saya atau teman-teman bisa klik link yang berada di kolom deskripsi atau di kolom komentar nanti akan saya taruh untuk link pemadanan NIC terhadap NPP Nah baik teman-teman disini bagi teman-teman yang sudah memiliki akun dan sudah melakukan integrasi atau pemadanan NIC terhadap NPP teman-teman cukup masukkan nomor IndokTP kemudian kata Sandi dan selanjutnya masukkan kode keamanan Jika sudah silakan teman-teman untuk klik login Nah baik teman-teman dan disini kita sudah berhasil login terhadap website dari DJP Online ya dan disini langsung saja silakan teman-teman untuk klik pada garis 3 di pojok kanan atas kemudian disini muncul informasi profil bayar lapor dan layanan silakan teman-teman untuk klik lapor nah disini pada menu ini muncul pelaporan kita scroll ke bawah nah disini ada tulisan pengisian SPT secara elektronik disini ada e-pom kemudian e-piling ada bea matrai kemudian ada e-spt teman-teman nah disini kita akan klik pada bagian e-piling ya teman-teman silakan teman-teman untuk klik e-piling nah disini ada muncul riwayat-riwayat pelaporan SPT di tahun lalu bagi teman-teman yang ingin melaporkan SPT di tahun sekarang jadi silakan teman-teman untuk klik pada buat SPT kemudian nanti muncul pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas disini klik saja tidak kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpanjakan terpisah atau pisah harta klik saja tidak selanjutnya apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah nah disini silakan teman-teman lihat pada nomor 8 pada SPT teman-teman jika penghasilan teman-teman di bawah 60 juta maka silakan teman-teman untuk klik ya nah disini ada tulisan SPT 1770 SS atau sangat sederhana silakan teman-teman untuk klik pada bagian tersebut ya nah selanjutnya disini ada isi data formulir halaman ke 1 dari ke 3 data formulir tahun pajak nah untuk tahun pajak silakan teman-teman bisa lihat pada SPT teman-teman untuk bupa tersebut pajaknya tahun berapa ya teman-teman kemudian pilih saja kemudian untuk status SPT disini silakan teman-teman untuk klik normal ya nanti pembetulan ke-nya akan otomatis 0 jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya nah baik teman-teman disini ada formulir atau halaman kedua dari 3 sesuai dengan prinsip self-assessment ini SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak A pajak penghasilan nah disini ada 7 pertanyaan ya teman-teman yang harus diisi nah untuk cara mengisinya untuk nomor pertama silakan teman-teman untuk melihat pada SPT teman-teman silakan teman-teman untuk melihat pada nomor 8 kemudian isi nominal yang ada pada nomor 8 tersebut nah baik teman-teman kita scroll ke bawah ya nah disini ada tulisan kurang bayar berarti ada data yang belum sesuai nah jadi silakan teman-teman ke atas lagi nah disini untuk nomor 3 silakan teman-teman untuk cek pada SPT teman-teman baik teman-teman silakan teman-teman untuk melihat pada kolom A kemudian lihat pada nomor 6 disitu ada tulisan K, TK, dan HB ya teman-teman nah disini silakan teman-teman untuk masukkan pada nomor 3 sesuai dengan SPT teman-teman karena disini adalah TK maka disini TK 0 tidak kawin ya teman-teman jadi tidak ada tanggungan nah kalau seumpamanya di SPT teman-teman ada TK 1, TK 2, TK 3 silakan teman-teman untuk pilih ya disini ada opsinya silakan teman-teman isi sesuai dengan SPT teman-teman nah kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman kalau tadi kurang bayar karena kita belum mengisi pada kolom nomor 3 ya kemudian langsung saja jika sudah nihil langsung saja kita klik berikutnya nah dan kita masuk ke kolom B untuk kolom B disini kosongkan saja kemudian klik berikutnya kemudian untuk kolom C juga kita klik berikutnya saja nah dan disini adalah kolom D yaitu pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sangsi-sangsi suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya mintakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas baik teman-teman disini langsung saja kita klik setuju ya silakan teman-teman untuk klik selanjutnya baik teman-teman kita scroll ke bawah ini adalah halaman ketiga dari tiga ya teman-teman ini adalah SPT yang kita laporkan tadi dan untuk status SPTnya nihil kemudian untuk catatannya yaitu lengkap disini silakan teman-teman untuk ambil kode verifikasi ya disini silakan teman-teman untuk memilih media pengiriman kode verifikasi ada bisa melalui email kemudian melalui SMS ya teman-teman nah jika teman-teman menggunakan SMS maka akan ada biaya untuk pengiriman maka saya sarankan disini silakan teman-teman untuk menggunakan email sebagai sarana kode verifikasi jika sudah silakan teman-teman untuk klik OK sukses token telah dikirim ke email Anda disini langsung saja kita cek emailnya ya nah disini sudah muncul ya teman-teman untuk emailnya kita langsung buka saja kode verifikasi Anda adalah nah ini ya teman-teman untuk kode verifikasinya silakan teman-teman untuk salin kemudian masuk lagi ke yang tadi ya teman-teman yaitu pada bagian DJP online nah disini masukkan kode verifikasi tekan lama tempel kemudian kirim SPT nah dan disini sudah muncul riwayat pelaporan SPT tahunan di tahun-tahun lalu ya teman-teman dari tahun 2019 sampai tahun 2022 nah untuk bukti daripada SPT yang sudah kita laporkan nah disini sudah ada email masuk ya teman-teman e-piling bukti penerimaan elektronik nah dan disini kita sudah menerima bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT tahunan ya teman-teman disini tertera nama kita kemudian NVP kita dan untuk status SPT-nya nihil nah ini bisa menjadi bukti untuk perusahaan teman-teman bisa screenshot atau teman-teman juga bisa kirimkan bukti ini ke perusahaan jika perusahaan menanyakan semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian klik tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reli Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh